Intro Kenapa sih bete begitu? Ya gimana gak bete, jam segini belum datang coba, padahal kan sebentar lagi mau mulai pemotretannya Ya udah sih, kamu gak usah ngadain acara pemotretan segala Lagian aku heran sama kamu, kok kamu mau sih nikah sama dia? Mendingan juga kamu nikah sama aku aja Ya gak mungkin lah, aku kan udah lamaran, udah gak Nayo udah disebar, aku gak mungkin batalin pernikahannya Gak ada yang gak bisa, gak ada yang gak mungkin, semuanya itu mungkin Selama Janur Kuning belum melengkuh, kamu masih bisa jadi milik siapa aja? Termasuk jadi milik aku juga Kamu itu udah sering banget dikecewain sama Ramon Sebenernya kamu males kan? Kamu males kan? Kamu gak mau kan nikah sama si Ramon ya kan? Nah udah deh Dot, kamu jangan ngomong kayak gitu lagi Pokoknya pernikahan ini harus tetep dilanjutin Udah ya aku tutupin ya teleponnya Bye! Eh kurang, 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 kurang Ini nih 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 Ih, buang, buang, buang Iya Ayo, buang, buang Uh, burang eh, jangan sampe telat eh Ya tungguin apa sih lu, buru-buru amat Uh, pelat nih kita nih aja Ya udah, entah dulu lu jadi orang perfect-perfect banget Kita itu harus on time call, perlu kita harus datang sebelum waktunya Apa? Iya tapi Eh, itu kayaknya orangnya deh Tapi baru ceweknya yang dateng Mana? Lihatnya lu itu tuh Yaudah, 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 yaudah Yaudah, 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 yaudah M Emma Jangan dia metod yang jalan tuh pakai mata makanya Eh anak aja nakia nyalandin gua, lu yang salah Eh kalu jangan itu pakai mata, coba ini berhasan tuh Eh you kok mulai jalan nyalain gua, lu, yang nyong nuestras merk Ah anak aja sama lu yang salah kok lo yang salah? lo yang salah? lo yang nabrak gua? aduh jangan di urusin ya itu kasihan yang mau difoto nungguin gara-gara lo nih, gua sampe telat tau gak? gara-gara gua gara-gara lo tuh! lo! ssssss! entar cuma gara-gara tabrakan lo jadi suka lagi iiiih amanya FTV sekali tabrakan selama senjadian iiiih gue cuman ngamang sama lo Terima kasih. 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 mammoth said terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ungg separating. terima kasih. Some of my school. Terima kasih. 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 Gitu ya. Terus cowoknya gimana? Cowok gue? Ya. Edo maksudnya. Ya pasti gue tinggalin lah. Lagian juga cinta tanpa setua orang tua. Apa sih anaknya? Gitu ya. Nah, emangnya lo gak ngerasa bahwa ada yang sedih ya? Saat lo tinggalin berikutnya. Sedih. Emangnya siapa yang bakal sedih kalo gue tinggalin? Eh. Ini bagus banget deh bunganya. Kesiti yuk. Bunga itu cantik. Karena setiap hari selalu datangin sama kumbang. Emang kalo gak ada kumbang, bunganya ngecantik? Iya gak juga sih. Buktinya aja lo tetep cantik. Meskipun kumbangnya jarang datang. Ya. Cuma kumbangnya bakal sedih aja. Dan rindu. Karena dia tau. Bunganya itu bakal pergi. Ya. Mau ngomong apa sih? Ya, kini nanti bakalan tetep cantik. Meskipun Ramon gak datang. Karena dia udah cantik dari segala-galanya. Nan. Gabori. Gabori. Gabori dapeng orada aja. Gabori. Gabori dan katan kiong sama ngay. Gabori. Terima kasih. Bukan cuma sekedar pernikahan biasa atau rekayasa. Tapi gue mau pernikahan yang jadi benar-benar. Terima kasih, ya, Mam. Baik banget. Nada, kau lo diem sih. Lo gak cinta sama gue. Eh, ya, enggak lah. Ya, gue ini. Ya, gue ini. Ya, gue ini. Terima kasih. 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 Jadi si Edo Cholo itu mola marah? Iya. Terus mamanya dia tuh marah-marah sama lo. Kayaknya gue juga gak tau. Lo kasian banget sih. Enggak sabar ya? Apaan sih lo? Gue gak sedih kali. Justru sekarang yang gue pikir itu nyokap lo. Kalau jantung gue bisa ditukar ke nyokap lo udah gue tukar dari kemarin juga. Gue kasian milik nyokap lo sakit-sakit kayak gitu. Nan. Lo baik banget sih. Kalau jantung lo diganti. Terus? Gimana gue? Gimana gue? Gimana gue? Enak aja. Gak mau aku? Pasir. Hah? Bukannya itu fotografer yang bikin Raymond marah. Kok sekarang mereka jadi deket gitu sih? Gue harus nanya Reiza nih soal dia. Eh! Gak mau ngomong sama lo. Eh apa-apaan sih? Pak gak jadi pak. Pergi pak. Eh! Kenapa sih? Gue mau ngomong sama lo. Lo suruh dulu deh kasihnya pergi. Gimana pak? Jadi lo sekarang pacaran sama Raymond? Lo tega banget loh ya. Gara-gara lo udah batal nikah tau gak sama Raymond. Eh! Jelas-jelas yang mutisnya Raymond itu kan lo. Lo mutisnya Raymond di depan mata gue. Terus lo pergi sama selingkuhan lo. Anda siap lo. Tapi gak harus juga lo ngerebut Raymond dari gue. Gue gak ngerebut Raymond dari lo. Dan gue gak pernah ngerebut milik orang lain. Ya buktinya lo pacaran sama Raymond. Jangan-jangan lo mau nikah ya sama Raymond ya. Iya. Lu cewek apaan sih? Nisa! Maksud lo apaan sih? Hei! Maksud lo apaan mana-mana sama? Kiranti! Kamu kok tega sih? Kamu ngapain sih pacaran sama Kinanti? Apaan sih? Berisik lo! Kiranti! 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 Terus! Dodi udah mutusin kamu sekarang. Dan kamu mau balikan sama aku. Iya. Lagian kan kita udah ngerencanain pernikahan. Masa kamu mau sih ninggalin gitu aja? Siapa yang ninggalin? Orang aku tetep ngelaksain pernikahan kok. Jadi? Kamu gak ngebatalin pernikahan? Berarti kita berdua jadi nikah? Iya emang aku gak ngebatalin pernikahan. Aku tetep ngejalan pernikahan yang pernah kita susun dulu. Cuman pengantin perempuannya diganti. Bukan kamu lagi. Siapa? Kinanti. Kinanti? Fotografer yang rasanya itu? Kamu jangan jelek-jelekin dia ya. Dia itu caham pengantin aku. Dan salah kamu tau. Dia itu adalah wanita yang paling terbaik dalam hidup aku. Man. Kamu kok tega banget sih ngomong kayak gitu? Aku kan masih cinta banget sama kamu. Apaan sih? Mon. Hey Mon. Hey Mon. Mon. Apaan sih ya? Aku gak mau pernikahan kita batal. Kamu kan tau kalo pernikahan kita tuh udah hampir selesai persiapannya. Aku gak mau ninggalin itu semua. Gara-gara kini nanti foto perewat kita tuh gagal. Aku kasih tau sama kamu sekali lagi ya. Jangan pernah jelek-jelekin dia lagi. Justru karena Kinanti. Yang udah nyelamatin wajah mama aku dan wajah keluarga aku. Karena pernikahan kita gak jadi batal. Misalkan kamu tau ya? Kalo bukan karena Kinanti, pasti mama aku udah tergelet dari rumah sakit tau. Mon. Mon. Aku rela ngelakuin apapun itu supaya ngerebut kamu lagi. Aku akan tetep nikah sama Kinanti. Ngerti kan? Kau udah gak usah ditanyisin. Emang dia takdirin kayak gini. Yang penting. Sekarang lo jelasin ke mamanya Ramon. Hubungan lo sama Idu kayak gimana ya? Nggak dia tau. Iya gue pasti jelasin sama nyokomnya Ramon. Tapi kalo dia gak percaya gimana? Kalo lo mendadak gak pedi gini sih. Tau deh gue juga bikin. Lo beneran cinta kan sama Ramon? Iya. Gue tuh takut jadi kehilangan dia kan. Terus lo beneran bakal tepatin janji lo. Yang setelah nikah lo bakal keluar buat sekolah fotografi? Nggak tau deh. Kok soal itu gue masih bikin-bikin lagi? Soalnya berarti kan gue harus ninggalin Ramon. Dan lo gak bisa ninggalin Ramon kan? Karena lo cinta beneran sama dia. Kalau lo gak cinta lo pasti udah. Keluar negeri ninggalin dia. Dan lo tinggal nunggu surat pisahnya doang. Ini kan? Udah, 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 udah. Gue gak mau denger kata-kata itu pokoknya. Tante maafin aku ya tante. Gara-gara aku tante jadi bingung. Terus tante jadi sakit deh. Aku nyesel banget tante. Iya, tante udah maafin kamu. Tante seneng kalo sekarang kamu sadar. Terus ya, mau introspeksi diri kamu. Kan bagus. Tante, aku janji. Aku bakalan jadi istri yang baik buat Ramon. Terus aku juga bakalan jadi menantu yang baik juga buat tante. Ya kalo soal itu sih tante gak bisa memutusin sayang. Semua kan tergantung Ramon. Soalnya kan dia yang mau jalanin. Ya kan? Iya sih tante. Tapi tante bantuin ngomong ya tante sama Ramon. Iya kamu tenang aja nanti tante pasti menang sama dia. Lagikan tante. Kok Ramon mau aja sih tante pacaran sama Ki nanti. Ki nanti tuh ya tante. Dia tuh kepribadiannya gak bagus tante. Beda banget sama aku. Shhh. Aku kan kasih. Terima 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 kasih.